Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel ini apa kabar kalian semuanya semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terbaru ada informasi penting pada hari ini yang harus diketahui bagi para KPM PKH dan BPNT semua masih terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap yang keempat di tahun 2022 ini dan pencairan BPNT alokasi bulan Oktober nah perlu diketahui bagi para penerima manfaat PKH dan BPNT berkaitan dengan uang bantuan PKH tahap yang keempat yang akan diterima oleh para KPM PKH dan BPNT ada informasi penting yang wajib diketahui oleh para KPM semua perlu diketahui di berbagai daerah pendamping PKH saat ini masih melakukan proses assessment ataupun perpal proses verifikasi dan validasi terkait dengan yang nantinya akan digunakan untuk penyaluran salah satu bansos nah ini untuk bansos anak yatim piatu jadi sesuai apa yang telah disampaikan oleh Ibu Risma itu akan disalurkan bantuan sosial untuk anak-anak yatim piatu dengan nominal bantuannya yang akan diterima yaitu sebesar 200 ribu rupiah per bulan nah kemudian ada informasi penting berikutnya yang harus disimak oleh para KPM PKH maupun BPNT semua terkait ada surat turun dari kemensos bagi KPM PKH dan BPNT dan ini terkait daftar nama-nama KPM PKH dan BPNT di tempat umum simak terus informasi pada video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham sebelum lanjut bagi anda yang belum subscribe mari kita bersahabat terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe like dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini jadi ada surat yang turun dari kemensos bagi daerah-daerah nah nomor surat tersebut yaitu Surat Direktur Jenderal Penanganan Pakir Miskin nomor 1902 garis miring 4 garis miring 2 garis miring HK titik 05 titik 02 garis miring 05 terkait pemasangan daftar nama KPM bantuan sosial di tempat umum nah instruksi ini sudah harus dilaksanakan bagi setiap daerah-daerah baik kota atau kabupaten di seluruh daerah-daerah di Indonesia jadi rumah tempat tinggal para KPM PKH dan BPNT itu harus siap diberi label keluarga tidak mampu yang menerima bantuan PKH dan BPNT ataupun keluarga prasejahtera penerima bantuan sosial PKH karena memang ada desakan dari berbagai elemen masyarakat termasuk Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta agar rumah KPM PKH dan BPNT itu diberi label nah ini terutama bagi KPM PKH dan BPNT yang berada di daerah Tanjung Pinang bahkan daerah lain pun tidak menutup kemungkinan rumah tempat tinggal para KPM PKH dan BPNT juga akan ikut diberi label pula akan tetapi nantinya akan ada sosialisasi terlebih dahulu untuk labelisasi rumah para KPM kepada para camat lurah, babinsa, babin kamtibnas koordinator program keluarga harapan RTRW dan juga kecamatan sebelum tempat tinggal KPM PKH dan BPNT ini diberi label oleh pemerintah nah jadi demikianlah dua informasi penting pada hari ini yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT semua nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas perhatian teman-teman